Intro Kembali di ngopi Ngobrolin api Seperti biasa kalau acara ngopi Kita pasti udah ditemani seorang master Yang sangat Sangat-sangat-sangat Sangat ahli di bidangnya Itu master Mario Halo master, apa kabar? Apa kabar juga sempat api Saya baik, gimana master? Baik juga Minum dulu mas Boleh, boleh Kan ngopi Oh iya nih master Karena kita mengundang master kembali Karena saya ada something yang mengganjal Sesuatu yang gak jauh-jauh dari kehidupan kita tentunya Tontonan kita sehari-hari Tontonan kita sehari-hari Sinetron Ini ada sebuah adegan yang benar-benar mengganjal di hati saya sih Dan saya ingin bertanya sama masternya Boleh, boleh Adegan apa itu mas? Kebakaran tentunya mas Taro Kan kebakaran kan seperti yang saya bilang tadi Panik ya Apinya gede Lihat ada yang ganjal gak mas? Dari sini dulu aja kita pause Yang ganjal apa itu mas? Saya kok belum lihat Saya lihatnya apinya yang ganjal Ya yang cukup mengganjal ini mas Dan lazimnya masih sering terjadi di Indonesia Sering sekali banyak kebakaran di Indonesia itu Malah banyak warga berkerumun Seperti di Sinetron ini Jadi ada titik kebakaran Warga mah berkerumun di sekitar titik api Loh itu gak boleh mas ya? Harusnya gak boleh mas Karena yang pertama satu itu berbahaya juga Bagi orang-orang yang di sekitar itu Kan kita gak tahu api yang sudah besar itu Sudah tidak terkendali baratnya Yang pertama itu keselamatan dari yang berkerumun itu dulu Oh jadi ini kan tadi apinya udah gede Jadi itu warga itu memang harusnya gak disitu Karena itu juga berbahaya mas Gak tahu kita nanti Kalau bangunannya yang terbakar itu ada yang rubuh Atau bagiannya ada yang rubuh Karena terlalu panas kan bisa mas Kayak kayu-kayu yang di atap itu bisa rubuh juga Dan yang kedua Menurut manajemen kebakaran Ini sangat cukup mengganggu mas Aksesibilitas dari pihak-pihak terkait Kayak damkar ya PMI dan juga kepolisian Harusnya Harusnya kalau ada kebakaran gini Warga itu Segera Masih jalan gitu Masih jalan Supaya aksesnya gampang Tidak bergerumun seperti ini mas Dan mempentingkan korban juga sih mas Kalau begini kan nanti takutnya Bingung juga mau evakuasi korban seperti apa Jadi sebaiknya Kebakaran seperti ini Jangan ditonton kak gini Lebih baik koordinasi dengan RT, RW Atau langsung ke pihak terkait seperti damkar Langsung telepon damkar Karena itu kebakarannya agak besar Biar segera ditangani Dan yang terpenting itu aksesibilitas mas Daripada bergerumun Jadi gak malah ngerekam-ngerekam Gitu Gitu ya Wah Kalau sendiri mas Kalau ngerekam cuma satu orang Masih mendingan lainnya Semuanya Semuanya Dan Itu bisa mengblokade jalan masuk Padahal itu Waktunya sangat krusial sekali Untuk damkar Bisa sampai 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 di titik itu Untuk menangani Baik dari titik kebakaran Dan korbannya juga Oh gitu Wah Jadi kalau ada kebakaran Jangan berkerumun Gitu ya Berkerumun Biar Ada jalan akses Untuk damkar Lebih baik Membuat jalan untuk Tim terkait Damkar PMI dan sebagainya Kalau belum ada yang mengkontak Segelah kontak Kalau misalkan kita ingin bantu Gitu kan Bantu Sebetulnya Kalau sudah kebakarannya seperti ini Menurut saya Ranahnya sudah di damkar Kita bantunya di Mungkin nanti Api skala masih gede Api masih kecil Kita bisa bantu pakai apar Damkar dan sebagainya Takutnya juga Kalau kita membantu Pas saat itu Kita juga mengganggu Dari damkar Damkar kan juga Sudah punya mekanisme sendiri PMI sudah punya mekanisme sendiri Oh iya Kalau nanti kita diminta Baru Mengajukan diri Tapi untuk sementara Kita membantu Untuk buka jalan dulu aja Jadi biar gak menghalangi Si damkar lewat Karena banyak banget Kasusnya ya Kalau ada kebakaran Kita malah Kerumun Rekam Terus kalau damkar datang Kita pengennya Langsung Padahal damkar kan punya Mekanisme cara Pengamplikasian Alat Biar gak salah Oh kayaknya Kita udah pernah bahas di video Moki 1 Ya Yang React Oke Lanjut Oh jadi warga Intinya kalau ada kebakaran Kayak gini Udah gede Jangan berkerumun Saya baru tau ini sebenernya Selain membahayakan Selain membahayakan Kedua memblok akses Dari tim terkait Bahaya juga ya Kalau api gede gitu ya Oke lanjut nih mas Boleh Banyak yang mengganggu sebenernya Di pikiran saya Ini bapaknya mencoba Ini kalau gak salah orang tuanya ya Yang malunya belasok Saya kurang tau mas Saya gak nonton Ini apikan sudah Kalau ini di realita Ya ini udah besar sekali mas Sudah setempo Yang terbakar Nah ini apalagi pintu utama Sudah terbakar Waduh dia masuk tanpa pengaman Mas Gak boleh nanti Kita coba Bahas juga Nah ini membuka pintu ya Wah Wah Itu kok bisa gitu ya Ini Ini Kalau saya lihat dari adegan yang mau ditampilkan Ini menyerupai backdraft mas Pernah kita bahas di video Ah yang Video Moki 1 itu ya Kalau gak salah ngopi 1 ya Nah Sepertinya Sudah pernah kita bahas Nanti mungkin bisa Ditampilkan ya di sini Atau di sebelah mana Video terkait backdraft Nanti tampilkan ya mas ya Nah memang backdraft itu Efeknya seperti ledakan seperti itu mas Kurang lebihnya itu Api yang belum padam dengan sempurna Akhirnya kan itu bapaknya buka pintu Oksigen masuk lagi Akhirnya muncul Kurang lebih kan backdraft seperti itu Kalau pengen tau detailnya Kita punya video yang benar-benar bahas backdraft Berarti bisa di Add Di sini lah Adalah ya Adalah ya Adalah Pasang di klik oleh sobat api Oke Oh jadi Itu kalau udah api disitu Pintu buka bisa backdraft Iya kan backdraft selalu seperti itu Api yang benar-benar belum padam se Sempurna Sempurna Terus oksigen masuk lagi Oksigennya kan itu sedikit Terus ketika oksigen dibuka lagi Masuk lagi Masuk lagi Dan memenuhi presentasinya untuk segitiga api itu Akhirnya timbul ledakan Berarti emang gak boleh orang biasa yang tiba-tiba buka pintu gitu ya Dalam kar pun punya trip tersendiri untuk menghadapi backdraft Bisa dibuka dulu gentingnya atau apa Kalau ledakan ke atas kan tidak terlalu bahaya mas Kalau horizontal kan Eri ya Iya kena orang Kalau vertikal kan Ya udah Langit-langit lanjut Oke lanjut nih Mas Dar Oh ya udah ya Nih bapaknya langsung pingsan tuh Pingsan Ini kalau gak di film mungkin sudah Meninggalkan Berat juga Oh luka berat ya Bisa juga Membahayakan jiwa mas Iya Tokoh lain ya Tokoh lain Saya juga gak tau itu siapa Mas Dar Hehehe Wah ini siapa nih Ini juga bapak Oh langsung panik Oh langsung panik Bapaknya di kerasa kemana Bapaknya di kerasa kemana Bapaknya di kerasa kemana Bapaknya di kerasa Bapaknya coba mengarmat bapak lagi Ceweknya kayaknya Oh betul-betul Kita pantau juga Pak Rebe masih berkerumun Oh Nggak ada yang kontak Bihak terkait Hehehe Itu sih sebenernya yang mengejar Tuh Ini masuk Wah ini lebih bahaya lagi ya Lebih bahaya lagi dengan asap yang gede Kita puas dulu Mas Dar Gimana tuh berarti ya Tadi juga bahaya ya untuk masuk ya Ya untuk masuk bahaya apalagi bagiannya masih ya Mas Hmm Cewek yang tadi itu masuk ya yang dateng terakhir ya Ya ini namanya karunggoni Oh ini udah bener Mas Dar Kayak yang di pelatihan Pelatihan yang Ya Dibahas di got all ya Ya Tindakannya bener nih Nah ini karunggoninya dibasahi Terus digunakan untuk Memadang manapi Ini pertama di baju bapaknya Oh biar bapaknya basah gitu Kayaknya bapaknya Kebakar Bagian yang baju yang terbakar Coba dipostri Nah memang karunggoni itu Salah satu alat pemadang api tradisional Mas Cuma itu Yang kita tahu kan alat pemadang Alat pemadang api tradisional itu selalu ada batasannya Makanya itu diciptakan alat pemadang api tradisional Dan sebagainya itu Untuk Memberikan proteksi lebih Nah Karena Ini tadi karunggoni Dengan kebakaran yang skalanya sudah sebesar ini Sampaknya Sangat tidak relevan untuk digunakan lagi Iya sih Mas Nah Selain itu Cara penggunaannya di awal sudah cukup benar Benar tuh dibasahi air Itu memang benar-benar Tapi Pas pengaplikasiannya di titik api Fatalnya itu dipukul-pukulkan Oh tadi dipukul? Dipukul-pukulkan tadi Oh saya kok tidak Di badan Di samping bapaknya atau di badan bapaknya tadi ya Saya kurang jelas karena melihatnya Itu dipukul-pukulkan Harusnya diselimutkan seperti ini Seperti yang di BOFT sering kita Oh Yang di bahas Jadi kalau sobat api Ada yang pernah ikut Pasti sudah pernah dijelaskan Buat cara penggunaan Goni Ya itu pun dilempar pun tidak boleh Mas Oh iya Apalagi itu sekarang dipukul-pukulkan Dilempar itu sekali Padahal ini dipukulkan kan berkali-kali Kenapa bahaya Kenapa itu pertanyaan saya Kenapa dipukul-pukulkan itu tidak boleh Yang pertama itu bisa menggamburkan media yang terbakar Sorry Bahan bakar yang terbakar Jadi misalkan ini kayu Kayu ini terbakar Kalau dipukul nanti Kalau saya serimutkan Aman Mati apinya Oh karena tidak dapat oksigen Ya karena tidak dapat oksigen juga Nah ketika itu dipukul-pukulkan Kan oksigen belum 100% menutup titik api Mas Justu media api yang kayu ini menjadi bara ini Ketika terpukul-pukul Oh nyebar Mediannya menyebar Ah iya iya Bisa menambah titik kebakaran di mana-mana Oh jadi kebakarannya nanti malah nyebar ke itu Wah bahaya juga ya Kenapa itu tidak boleh dipukul-pukul Harusnya memang disimutkan di titik api Dan juga harus kita cek juga Kebakarannya segede apa Kalau yang serumah Sulit sekali pakai karung goni Mungkin kalau masih segede kompor Atau apa ya Misalkan yang sering terbakar di rumah Kompor Karena kompor itu kan karung goni masih kekopor Masih bisa nutup ya Cuma kalau sudah serumah Tidak disarankan menggunakan karung goni Mungkin pakai senter pembesar Sudah lah Lanjut 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 Boleh Boleh Oke kita lanjut nih Mas Tidak ada senter pembesar ya Oke lanjut nih Ada warga bawa air Kita bawa ember Mungkin pause dulu disini Mas Ini juga yang sering kita temui ya Mas Kebakaran-kebakaran di Kehidupan kita Di sekitar kita Banyak warga yang membawa ember ke titik kebakaran Sebenarnya bisa juga Mas Untuk kebakaran yang masih kecil Misalkan kayak Sampah yang terbakar Yang segede tong sampah itu Kalau kita siram air kan mati mati Tapi kalau sudah segede rumah Kita siram air itu tidak bisa Makanya itu kenapa ada Nah yang namanya hidren Hidren itu adalah Air bertekanan Yang digunakan untuk memadamkan api Oh yang kayak di gedung-gedung yang T itu gitu Iya Makanya itu Medianya tetap air Cuma harus air yang bertekanan Ketika kita mau ember air kan Tekanannya kecil Dan debitnya juga segitu aja Mas Sedangkan hidren kan Debitnya per detik pun bisa sampai Beratus-beratus liter Atau berpuluh-puluh liter Selain itu Bahayanya lagi Kalau kita tidak tahu Kebakaran ini Kebakaran elektrik Atau kelas C Nah itu Takutnya kan Karena listrik Oh malah Ketika air kita Misalkan kebakarannya listrik Tapi kita tidak tahu Warga berbunung-bunung pakai air Bawa air Sirang Seperti itu Malah semakin parah Karena ternyata kebakarannya elektrikal Karena Air itu kan konduktor Bisa mengakibatkan korsnetnya Malah tambah beri juga ya Malah bisa sedikit kebakaran Kalau kebakaran masih kecil pakai APAR Kalau daun besar Yang penting kita serahkan Ada daun kar Atau kalau di perusahaan Jangan ada tim HSE HSE Kaki Yang terlatih Yang kayak gini Yang ini Dihindari Lebih baik Dihindari Sebenarnya bisa sih mas Mati mas Kalau kebakaran gede pakai APAR Itu bisa kok Mati kok Bukan apinya yang mati HSE 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 Cukup banyak Jangan ditemukan Siapa yang meninggal Bukan apinya yang meninggal Jangan ditemukan Baik Kita Biar sesuap Kursus dulu aja Karena ini menyangkut kejiwaan Keselamatan Oke lanjut nih mas Dan berarti tadi Kalau ada warga gitu Sebaiknya kita Itu dulu ya Jangan dulu diguyur atau gimana itu berarti kalau kebakarannya masih kecil saya sarankan pakai aparnas, tapi kalau sudah besar mending telepon tidak dihat terkait next, kita lanjut mas, ini masih ada panjang nih, lumayan panjang videonya maksudnya masih ada korban yang terjebak, dalam 2 orang setau saya kalau kita masuk ke ruang kebakaran, kita tidak bisa nafas mas iya betul, karena kan tim damengkar pun atau biater kajian masuk ke titik kebakaran sudah banyak kepulangan asapun dengan bantuan SCBA mas itu alat seperti tabung yang dipasang di kayak penyelam-penyelam itu untuk suplai oksigen, karena kalau disini sebetulnya suplai oksigennya sudah dipasang di tapi kenapa dia masih bisa bernafas bertanya oh iya ini sinetron ini cuma fiksi kan cerita fiksi oke bolehlah boleh kita tidak menyalahkan sinetronnya sekali lagi iya ini ada orangnya yang membahasai wah keren nih salah satu tokoh ya untuk masuk lagi membahasai jazznya untuk menyelamatkan heroik sekali dia nah mungkin ini kita pause pause dulu mas tapi sebenarnya kalau saya jadi si cowok ini saya juga akan melakukan hal yang sama tapi tidak membahasai jazz mungkin 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 ya telepon yang terkait tapi 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 karena saya panik mungkin saya juga akan melakukan hal yang sama sih kalau keluarga saya di dalam gitu iya namanya kepanikan makanya kita coba bantu di video kali ini kita coba share kita share biar sebaiknya dilakukan gitu kan betul nah sebaiknya gimana mas ini basahin jazz buat ngelindungi tubuhnya gitu loh saya pernah tahu juga mas ada yang share tentang membahasai baju untuk saat kebakaran tapi itu untuk kalau nggak salah ya untuk lari keluar bukan untuk masuk jadi misalkan kita terjebak cuma ini juga belum belum bisa juga jadi solusi ya ini cuma sekedar info yang masuk maksudnya jadi itu buat keluar ya bukan masuk nah masuk kan beberapa kalau kita keluarkan udah habis itu disresurkan nah ini kan kita masuk di zona yang zona bahaya gitu loh kalau setahu saya seperti itu cuma untuk detailnya pun saya nggak berani menyarankan juga mas karena kan nggak tahu kita suhunya seberapa apakah ketika disirankan ini bisa menahan panas 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 yang mungkin lebih dari satu salsius gitu gitu nah kalau yang disarankan selalu menggunakan APD kalau masuk di oh kayak damkar-damkar gitu ya kalau damkar itu kan pakai APD lengkap masalah di helm ada sepatu bus terus pakai baju bahan panas juga yang bisa naik kebakaran juga wajar tadi juga tabung untuk oh ya buat nafas gitu untuk penapasan dan alat-alat lengkap jadi kalau dari saya melihat pengadikan ini sangat tidak disarankan yang pertama jas dengan air itu kita nggak tahu dia tahan sampai suhu berapa kering di suhu berapa bisa langsung kering juga ini nah mungkin belum sampai 100 celsius mungkin sudah bisa kering mas jasnya kan kita nggak tahu seberapa paparan panas ya seperti itu dan kalau damkar itu kan sudah siap mas iya iya bajunya sudah berapa bisa nahan berapa gajah celsius terus bisa udah dibikin gitu itu rupa lah lengkapnya jadi kalau ini saya nggak nyarani cuma berarti baiknya jangan melakukan hal seperti ini gitu saya dan masuk itu terlalu berbahaya itu ekstrim sekali mungkin kalau anda itu saudaranya Limbad bisa tuh kayak gini mungkin nggak ada itu ya iya harus sendiri mungkin anda harus belajar dari Limbad Limbad dibakar nggak kebakar mas? oke kita naik oke kita naik itu dimarahin kan karena marah itu kan heh oke 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 gak oke 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 Oh ini udah diselametin Selametin ceweknya Wah kalau tadi jazz, kalau ini baju biasa Kokil Nah Harus pakai APD Iya gitu ya, nanti kalau ada jatuh kayak gitu Ada bunda yang jatuh, ada kan namanya bagunanya yang terbakar kita gak tau mas Yang merapuh, yang marah dulu kan Betul sih makanya Makanya harus safety banget dan jangan berkerumun lagi Kan kita gak tau yang merapuh, yang mana Tau-tau kita lagi nonton Oke lanjut nih mas Ini kalau dilihat pasti udah bisa pingsan ini karena Kehabisan oksigen Sudah hilang Tapi masih, nah ini bayu juga nih 4 jam masuk Kalau ember Oh ini ambulan dateng nih Ambulannya Mungkin masih di jalan, kita mencoba berpikir positif Oke, nah kita udah nonton tadi nih mas Nah, ini kayaknya ya Something yang tadinya mengganjal di hati saya dan tercerahkan banget Kayak tadi manusia yang berkerumun itu saya baru tau itu Karena gak boleh berkerumun Karena saya pikir itu boleh gitu ini kita lebih share, baiknya gimana nah ada solusi-solusi gak kalau sesuatu yang gak ingin kita kejadian tentunya ya itu terjadi di sekitar kita tuh ada gak solusi-solusinya buat sobat api semuanya? yang pertama kalau terjadi kebakaran ya jika api itu masih di 3 menit awal atau di menit-menit awal masih terkontrol belum terlalu besar itu kita kalau di rumah ada apar kita harus menggunakan apar langsung semprotkan ke titik api itu jadi sedia apar itu? ya makanya itu kan selalu disarankan untuk di rumah itu paling tidak 1 sedia apar minimal 3 kg lah dengan media powder karena media powder kan tetap multi-purpose jadi bisa digunakan di pas kebakaran seperti yang berada terus yang kedua kalau kejadian kebakaran terjadi sebaiknya matikan listrik yang pertama oh dari itu nya? dari metran kalau di rumah ya supaya kebakaran itu gak terlalu membesar nanti kan kalau misalkan penyebabnya gak elektrik kalau pun juga itu bisa meminimalisir sejadinya kebakaran yang besar tapi kalau dari elektris kan juga lebih aman lagi jadi harus matikan listrik gitu ya? ya betul terus yang kedua eh sorry yang ketiga segera tinggalkan titik yang kebakaran mas oh yang tadi itu gak boleh berkerumun itu? ya gak boleh berkerumun segera ke titik aman lah misalkan di luar rumah yang gak menutupi akses kalau di gedung-gedung besar kita ada assembly point oh iya yang titik berkumpul itu biasanya itu ada tuh? untuk absen juga mas dalam tanda putih untuk absen misalkan di rumah A ada 7 orang yang belum kumpul di titik itu misalkan ada cuma 5 ada yang tertinggal di 2 dan dari situ kita bisa tracing pulang apalagi di gedung yang tingkat-tingkat ya itu kan pengguninya juga banyak nah dengan adanya assembly point ketika kebakaran terjadi disitu kita bisa lakukan absensi misalkan di lantai 1 10 orang oh sudah ada semua di lantai 2 10 orang ada semua di lantai 3 kok baru 7 orang padahal harus ada semua di lantai 3 kemana? di lantai 3 kemana kita bisa langsung infokan ke pihak terkait yang mau evakuasi bahwa di lantai 3 ada 3 orang yang belum ketemu yang penting itu nah kalau di gedung juga mungkin kalau ada sistem fire alarm bisa dihidupkan juga mas supaya untuk warning juga untuk orang lain oh biar evakuasi diri gitu ya berarti ini ada kebakaran mungkin kebakaran terjadi di gedung lantai 2 atau lantai 3 kalau kita hidupkan kan yang lantai 1 bisa evakuasi oke nah setelah itu yang paling penting yang tadi juga saya tetangkan di video ini juga ada kejadiannya segera kontak pihak terkait nah ini dan yang bisa disiapkan lagi segera buatkan akses jangan berkumpul jangan berkumpul di itu ya itu juga selain membahayakan menghalangi akses dari damcar sendiri gitu ya wah banyak sekali nih juga saya tambahin lagi boleh 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 misalkan ini kan tadi kita konteksnya di gedung di gedung kan biasa ada lift ketika terjadi kebakaran atau bencana apapun jangan menggunakan lift takutnya listriknya akan mati jadi nanti malah kejebak disitu malah ikut kebakar gitu ya makanya itu kan selalu ada tanda tangga darurat nah itu supaya terjadi kebakaran atau hal-hal emergency lewatnya situ tidak melalui juga yang penting juga mas yang bisa diperhatikan kalaupun terjebak sebaiknya berada di titik-titik yang memang di evakuasi mungkin di dekat jendela ketika kita di dekat jendela kan kita bisa dada-dada gitu ya kayak yang di film-film gitu ya yang terpenting juga bisa suplai udara masih ada yang berikutnya ini tadi kan sempet ada juga yang sampai batuk-batuk pingsan nah itu ada itu asapnya itu kalaupun amit-amit yang kita terjebak di dalam jika masih memungkinkan basahi kain dengan air mas untuk menutup pernafasan itu supaya asap itu tidak terlalu masuk ke hidung tidak terhirup lah supaya tidak menyebabkan kita jadi itu meminimalisir sih mungkin tidak bisa mengalami 100% mengurangi itu ya biar tidak masuk banyak gitu kan itu seru sekali ini membahas sinetron dari sinetron kita bisa mengambil banyak pelajar ini bukan berarti saya menjelaskan sinetronnya supaya kita itu membelajar kalau kejadian seperti ini ini sinetron itu untuk hiburan tidak untuk ditiru supaya kita bisa membedakan kondisi real dan lapangan seperti apa dan ketika ini dibuat di sinetron memang tidak bisa seperti real ada banyak hal yang digunakan dan dibentuk untuk kebutuhan yang terkenal harus dipilih-pilih jadi kalau nanti suatu saat amit-amitnya ada kebakaran jangan tiru kejadian dan kejadian yang di sinetron sekiranya panggil damkar dan apa namanya oke oke sepertinya cukup seru sekali membahasan kali ini buat sobat api semuanya terima kasih yang udah nonton terima kasih Master Mario udah hadir buat acara ngopi kali ini oke tetap subscribe dan dan dukung channel Youtubenya God All kalau mau apa yang pengen dibahas apa yang bisa kita bahas di api silahkan tinggalkan di komen komen aja see you on the next video God All God For All